Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua apa kabar kembali lagi dengan video saya video kali ini saya akan kembali berbagi informasi berbagi pengalaman dengan kalian video kali ini saya akan berbagi tips sederhana bagaimana caranya untuk merawat kelistrikan mobil pada prinsipnya kelistrikan pada setiap mobil itu sama tapi ada pengecualian bagi mobil yang sudah menggunakan sistem elektrik power steering untuk sistem kemudinya kelistrikan mempunyai peranan yang cukup besar di samping komponen-komponen yang lainnya salah satunya adalah mobil ini walaupun mobil yang sudah cukup tua mobil ini menggunakan sistem elektrik power steering nah supaya mobil ini tetap terawat kelistrikannya makanya kita harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan atau bisa dikatakan kita selalu rutin untuk mengecek kelistrikan mobilnya dengan alat yang seperti apa yaitu kalau saya menggunakannya multimeter ya yang seperti ini ini untuk kabelnya nah ini cara kerjanya yaitu kita mengeceknya ke aki ya ini untuk ke positif dan ini untuk ke negatif yang ini ya dari pertama kali saya beli mobil ini saya selalu mengecek kondisi aki dengan menggunakan ini tapi ada yang lebih praktis teman-teman dan tidak harus kita selalu membuka kap mesin kita menggunakan yang ini nih ini voltmeter ya ini cara kerjanya ya gampang ya ini tinggal dicolokkan saja di lighter cigarette atau di pemanti krokok seperti itu ya kita masukkan aja nanti keluar datanya disini nah teman-teman nanti kita akan cek ya untuk aki atau kelistrikan mobil ini dengan menggunakan dua alat ini kemudian kita bandingkan nanti data yang keluar dari multimeter dan dari voltimeter ini berapa gitu ya hasil voltasenya seperti itu ya teman-teman nah oke kita sekarang cek ya oke teman-teman sekarang kita cek ya kondisi aki ini masih bagus atau tidak kalau misalkan angka yang keluar nanti disini di bawah 12 pol berarti aki ini sudah mulai tekor atau harus di cas atau harus diganti tapi kalau misalkan di atas 12 pol itu berarti kondisi aki ini masih bagus ini kita colokkan ke positif dan ini yang ke negatif nah disitu terlihat 12,55 12,56 ya teman-teman berarti ini menunjukkan aki ini masih bagus ya acu ini masih bagus seperti itu ini dalam kondisi mesinnya mati dan sekarang kita bandingkan dengan yang menggunakan voltimeter ini menggunakan voltimeter dan nanti kita akan bandingkan dengan yang voltimeter yang dipasang di kabin nah teman-teman sekarang kita cek menggunakan voltimeter yang ini ya kita masukkan di lighter nanti berapa angka yang keluar dari lighter ini nah disitu menunjukkan 11,8 volt ya memang beda dengan yang langsung menggunakan multimeter tadi yang ke aki ya disini perbedaannya yang tadi 12,56 yang disini terbasanya 11,8 jadi perbandingannya 0,8 ya kurangnya 0,80 sorry ya perbedaannya seperti itu ini memang tidak seakurat seperti yang di multimeter seperti itu tapi setidaknya ini bisa menjadi acuan kita ya jadi ini bisa kita pantau setiap kali kita menggunakan mobil pasti akan terlihat kelistrikan mobil kita itu masih bagus atau tidak jadi kita tinggal hanya menambahkan saja nah teman-teman memang untuk tingkat keakuratan dari voltimeter jenis yang seperti ini memang tidak begitu worth it ya jadi kalian bisa juga menggunakan voltimeter yang lain yang lebih akurat tentunya ya kalian bisa juga menggunakan voltimeter yang ditempel disini nih itu juga ada kemudian kabelnya nanti akan disambung ke yang kontak ini ya kemudian juga bisa ke kabel yang untuk lighter ya disambungkannya tidak menggunakan yang seperti ini ini kan hanya dicolokkan saja di lighternya ya bukan disambungkan di dalam kabel begitu ya teman-teman jadi memang untuk tingkat keakuratannya kalau misalkan kalian pengen lebih akurat lagi belilah yang agak sedikit mahal ya karena ya ada harga ada kualitas lah kalau ini harganya cuma Rp20.000 ya teman-teman memang ya wajar saja tapi kenapa saya tidak merasa khawatir dengan menggunakan ini tuh kita tahu tadi kalau perbedaannya hanya 0,80 jadi saya sudah tahu bahwa kelistrikan mobil saya ketika saya menggunakan ini sudah ketahuan begitu ya apakah masih bagus atau tidak nah teman-teman tadi kita sudah mengetahui kondisi aki ini masih bagus ya dengan mengeluarkan data 12,56 disitu sekarang kita akan mengecek alternatornya atau biasa disebut dengan dinambo jalan nah untuk mengetahui apakah alternator ini masih bagus atau tidak ketika mesin mobil ini dinyalakan data yang muncul dari multimeter ini itu harus lebih tinggi ya lebih dari angka 12,56 yang tadi berarti ketika dinambo ini berjalan itu menyuplai listrik dan disimpan di aki yang ini secara sederhananya alternator itu memproduksi listrik kemudian disimpan di aki dan kemudian nanti aki yang akan menyebarkan ke seluruh komponen yang ada di mobil kita begitu ya teman-teman sekarang kita coba untuk mengetahui alternator itu masih berjalan masih baik atau tidak dengan kita menyalakan mesinnya nah sekarang mesin sudah nyala ya teman-teman sekarang kita bandingkan dengan menggunakan voltimeter yang di kabin ya teman-teman nah disini kita lihat 13,97 berarti alternator bekerja dengan baik 96 ya kita kukul rata saja 13,97 ya nah nanti kalau di voltimeter berapa nanti angka yang keluar ya teman-teman nah sekarang kita coba menggunakan yang voltimeter kita masukkan reliter nah disitu terlihat 13,8 volt kalau tadi disana 13,9 kalau disini 13,8 hanya selisihnya 0,1 volt ya teman-teman teman-teman ada alat yang lain yang bisa kita gunakan supaya kelistrikan dalam mobil kita itu lebih maksimal ya yaitu dengan menggunakan kabel grounding seperti ini biasanya kalau kabel groundingnya sudah lemah itu berdampak pada ketika lampu kita nyalakan kadang redup gitu ya kadang terang nah ketika kadang si lampunya itu terangnya mengikuti stasioner ketika kita injak pedal gas terang kemudian mobil keadaan stasioner jadi redup lagi kemudian untuk audio juga kadang-kadang suaranya tidak cernih begitu ya itu salah satu indikasi kalau kabel groundingnya sudah tidak bagus jadi kita harus menggunakan kabel grounding seperti ini ada juga disini saya menggunakan volt stabilizer pada dasarnya fungsi keduanya sama tapi kalau yang volt stabilizer ini biasanya lebih bermanfaat bagi kalian yang sudah mengupgrade atau memodifikasi audio ya yang katakanlah punya kelistrikannya berlebih seperti itu ada powernya disitu subwoofer dan sebagainya yang membutuhkan listrik yang lebih tinggi pasanglah yang volt stabilizer seperti itu ya untuk jenis dan mereknya banyak ya di pasaran kalian bisa lihat nanti seperti biasa ada kualitas ada harga kalian nanti akan bisa memilih bagaimana yang bagus seperti itu ya nah teman-teman mungkin ini hanya tips sederhana bagaimana caranya untuk mengetahui kelistrikan mobil kita berjalan baik atau tidak bagaimana cara merawatnya bagaimana cara kita melakukan tindakan preventif pencegahan supaya mobil kelistrikan mobil kita itu tidak tekor ya seperti itu teman-teman semoga saja video ini bermanfaat bagi kalian kalau kalian ada yang perlu ditanyakan silahkan diisi di kolom komentar kemudian bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe semoga saja konten atau video yang ada di video ini bermanfaat bagi kalian terima kasih ya sudah menonton video ini sampai ketemu di video-video saya berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb